Tim Komisi Nasional Perlindungan Anak telah menemui orang tua Angelina saat mengunjungi rumah mereka secara mendadak pada Sabtu malam kemarin. Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak terlibat adu mulut dengan teli yang tidak terima dirinya direndahkan karena rumahnya dimilai tidak layak. Maksud saya kan ibu punya kemampuan ya, punya apa gitu. Nah ini bukan persoalan itu. Ini kan semua anak kan sama kalau mau diri. Iya, iya. Jadi maksud saya gini, bukan mempersoalkan itu. Itu bukan mempersoalkan itu. Jadi soalan tempat saya ini kayak sampah memang. Bagi-bagi anak yang seperti itu tidak layak, itu dimana-mana kalau boleh itu lebih. Jadi bukan mempersoalkan itu. Tapi paling tidak saya punya pendapat anak sebesar itu. Bapak sudah pergi ke tempat sarung biara babi, biara ayam, lebih potong dari rumah saya. Itu bukan anak-anak? Oh ada. Tidak-tidak diskusi itu ya. Itu yang mau kita serang dikasih ya. Tim Komnas Perlindungan Anak menemukan ada upaya teli ibu angkat Angelina untuk memperkerjakan Angelina. Menurut keterangan beliau bahwa anak ini sebenarnya sebelum sekolah juga adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang belum pantat dia lakukan. Seperti apa yang terjadi ya, rumah, tempat tinggal, seperti itu saya kira tidak layak untuk anak-anak sehingga anak-anak tidak bisa berkembang dengan baik. Berbagai dugaan hilangnya Angelina pun berkembang. Termasuk dugaan Angelina diselamatkan oleh seseorang yang peduli hingga dugaan penculikan anak. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Nasri, Metro TV Terima kasih telah menonton! Halo, selamat malam. Selamat malam para narasumber dan juga para rekan-rekan di studio dan Anda, pemirsa di rumah. Laporan harta kekayaan pejabat negara wajib hukumnya diserahkan oleh para pejabat, baik yang baru diangkat, mendapat promosi dan juga mereka yang pensiun. Sayangnya sifat yang wajib namun tidak bersangsi membuat LHKPN kumpul tidak bergigi. Meski atas nama transparansi dan penjagaan korupsi, apakah jangan-jangan LHKPN ini hanya soal etika semata? Bersama saya, Afyadi Malik, inilah Forum Indonesia, Pejabat Abai Laporkan Harta. Laporan harta kekayaan penyelenggaran negara yang diharapkan bisa menjadi deteksi dini terhadap korupsi pejabat masih belum berfungsi optimal. Tak adanya sanksi tegas, membuat sejumlah penyelenggaran negara abai melaporkan harta kekayaan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini menjadi ironi mengingat para pejabat publik yang notabena adalah pengabdi rakyat seharusnya patuh pada hukum dan ikut mendukung transparansi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah LHKPN Kabariskimpori Komjen Paul Budi Waseso yang belum dilaporkan. Ia sempat keberatan mengaporkan LHKPN ke Komisi Antikorupsi walau akhirnya menyatakan bersedia. Menurut Waseso, LHKPN miliknya akan lebih objektif jika diisi langsung oleh tim dari KPK yang menelusuri harta kekayaannya. Oh iya dong, itu kan wajibat. Rencananya kapan Pak? Ya, kalau sudah selesai kan pasti kan. Dan jangan kawan-kawan harus dibalik-balik ya. Saya mohon maaf kawan-kawan jangan ada bagian kawan-kawan yang sedangnya karena ada pesanan, ya pesanan dari kelompok-kelompok itu, jawabannya dibalik-balik. Kapan ini atau kapan Pak? Pastinya kapan Pak? Ya, itu yang bisa pasti kan, seperti pemeriksaan. Ya kan? Kan saya sudah bilang, saya ingin jujur, saya ingin terbuka, tidak perlu harus saya ngisi. Kalau perlu, masyarakat umum itu mengawasi saja. Itu yang paling fair. Melaporkan LHKPN adalah kewajiban setiap pejabat publik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Namun sayang, aturan itu tak sepenuhnya dipatuhi. Masih banyak pejabat publik yang belum melaporkan hartanya. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah salah satu sarana untuk mewujudkan integritas para pejabat. Selain juga untuk membantu menciptakan tata kewala pemerintahan yang bersih dan mewujudkan negara yang bebas dari korupsi. Ya, pemerintah pejabat, abai laporkan harta. Itu yang akan kita bahas di Forum Indonesia pada malam hari ini. Langsung saya perkenalkan para narasumber yang sudah ada bersama saya di Studio 3 Metro TV. Pertama, saya ucapkan selamat malam kepada Bang Neta Espari. Selamat malam. Selamat malam. Pelakilan dari Indonesia Polish Watch. Dan kemudian ada dari Sekjen Forum Indonesia untuk transparansi anggaran, Mbak Yeni Sucipto. Selamat malam, Mbak Yeni. Dan satu lagi narasumber saya yaitu Pakar Hukum Tata Negara, pidana kayaknya ya. Pakar Hukum Pidana, Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Kita masih menunggu satu narasumber lagi, yaitu teman Kang Asep ini, Bang Ruhut Sitompul, tapi lagi on the way ke sini. Mudah-mudahan naik ojek ya, keburu ya untuk bergabung bersama kita di sini. Oke, baik. Kita bahas soal kemudian laporan harta KKN pejabat, LHKPN, pejabat negara. Ini pintunya kan sebenarnya kenapa jadi heboh pada ngomongin LHKPN? Karena ada kabar es krim, ya kan? Budi Waset saya mengatakan, ya ini masih apa ya? Ia akan menyerahkan tapi nggak tahu kapan. Ini juga akhirnya menjadi polemik nih, Bang Neta. Soalnya hukumnya ada, syaratnya harus wajib, tapi sanksinya nggak ada. Kalau menurut Bang Neta nih, sepertinya apa, Bang Neta? Ya, sebenarnya sejak lama ya, banyak pejabat negara yang abai untuk melaporkan harta kekayaannya ya. Tapi karena ini menyamput buas, ya Budi Waset saya, dia kabar es krim yang kontroversial. Jadi lebih hot gitu. Dia lagi berpolemik lah dengan pokok-tokok tertentu, terutama dari KPK. Sehingga dia mendapat sorotan yang begitu dasar dari masyarakat pers. Tapi yang kita tahu, sebenarnya buas itu bukan tidak mau melaporkan. Kebetulan begitu dia duduk, dia disibukkan dengan pekerjaan yang luar biasa di bar es krim. Kebetulan ada tiga kasus korupsi besar ya, yang akan mereka ukap. Satu sudah jalan, migas, kemungkinan nanti telkom, kemudian nanti soal kes ya. Sehingga konsentrasinya di sana luar biasa dan dia harus membenahi institusi bar es krim. Nah, tapi kita berkayakinan melihat di tiket baik dari buas, beberapa informasi yang kita dapat, dia akan menyerahkan daftar kekayaan. Dan dari penelusuran kita, kekayaan dia nggak banyak juga. Mungkin masih lebih kayak ibu ini daripada dia. Wah, jangan salah Bang, hati-hati. Tapi yang jelas gini. Itu tersebut bisa dicari-cari deh orang-orang. Dan saya mau ke pejabat negara, saya nggak harus laporkan. Tapi yang jelas gini, di undang-undang itu tidak ada batas waktu. Oh, jadi tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Kapan seorang pejabat itu harus melaporan kekayaannya setelah dia duduk. Nah, ini undang-undangnya kan banci ya. Kemudian tidak ada hukuman yang jelas kalau dia tidak melaporkan. Nah, kemudian setelah dia melaporkan, ini juga tidak diapa-apakan. Tidak ada yang mengkooperasi, yang menyelidiki. Benar nggak laporan dia? Kalau dia bohong, ya nggak ada. Jadi, ini juga menjadi pertanyaan semua orang. Saya juga penasaran. Ketika kemudian LHKPN diserahkan, gitu ya. Lalu tidak ada follow-up-nya. Follow-up-nya biasanya seperti apa sih yang terjadi? Biasa disimpan di meja saja, gitu, di KPK. Tidak ada. Kalau misalnya orang itu bohong, yaudah, gitu. Jadi, hanya formalitas sebenarnya yang nggak penting juga. Sebab itulah saya kira undang-undangnya harus diubah. Jadi, misalnya tiga bulan dia duduk, harus lapor kekayaan. Kalau tidak, ada sanksinya. Kemudian begitu laporannya masuk, kalau dia bohong, langsung KPK menyelidiki. Kenakan tipikor ya, undang-undang tipikor ke dia. Nah, jadi harus ada peraturan yang jelas, sehingga pejabat publik, pejabat negara tidak main-main di wilayah itu. Kalau sekarang undang-undangnya tidak jelas, ya. Mereka pernah main-main situ. Cuek-cuek aja, gitu. Oke, menarik. Mbak Yeni, Anda punya data juga ya soal ini. Kalau saya catat, mungkin Anda juga bisa menambahkan. Dari terakhir 30 April 2015, dari 231 ribu sekian pejabat negara, ternyata sebenarnya tingkat kepatuhannya 67,91 persen. Itu sebenarnya cukup baik, kan ya, Mbak? Atau belum? Ada grafik juga bisa kita bahas. Ada grafik yang sama-sama juga kita bisa lihat. Ya, silakan bisa juga lihat di layar, di samping Anda. Gimana nih, Mbak Yeni? Kalau kita sih menilai bahwa kalau 67 persen dari kenaikan tahun kemarin, itu kan saya rasa ini masih stuck ya. Kalau kita berharap bahwa ini bisa 80 persen atau 90 persen. Ada nggak sih ditargetin? Sebenarnya ada ditarget, kan wajib lapor, begitu kan. Wajib lapor itu kan sekian-sekian ada. Kalau 2015, umpamanya, dari 67 persen itu kan, yang terendah ini kan ada di unsur legislatif, yang hanya tercatat 26 persen dari wajib lapor. Oh, legislatif malah yang paling bandel ya. Kemudian dari eksekutif, kita juga melihat ada 69 persen yang baru melakukan pelaporan. Kemudian di BUMD dan BUMN itu tercatat 75 persen. Kemudian di Yudikatif baru 88 persen. Nah, ini kan sebenarnya dari isu yang kemarin mencoba DPR mendorong buas untuk melapor. Tetapi kan sisi lain sebenarnya di tingkat institusi legislatifnya juga tidak patuh untuk melaporkan. Baru 26 persen saja. Hanya saja sebenarnya kalau berbicara mengenai LHKPN ini, kita menilai bahwa ini masih sebatas formalitas dan tidak ada tindak lanjut. Kalaupun ini sebenarnya bisa sebenarnya ada pembuktian terbalik sebenarnya. KPK paling tidak bekerja sama dengan PPATK. Karena kan ini untuk menjawab di pasal 2 dan pasal 4 sebenarnya. Untuk bisa mengidentifikasi rekening-rekening yang dilaporkan, harta-harta yang dilaporkan. Ada item A sampai berapa itu ya? Antes sampai HAM. Itu kan. Nah, itu bisa dibuktikan. Kemudian kalau dibuktikan, kira-kira di pasal 4-nya merespon. Ya kan? Di undang-undang nomor 8 di PPATK di tahun 2010 itu. Apakah ini disamarkan atau tidak? Sebenarnya kan ada sanksinya. Kalau KPK bisa bekerja sama dengan PPATK. Jadi sekarang posisinya KPK ini sudah bekerja sama nggak sih? Dengan PPATK atau jangan-jangan juga dirjen pajak. Ini kan mereka juga apa sih? Ada lapor pajak kan? Kalau kita menilai sebenarnya di dalam LHKPN ini kan kita masih menilai bahwa KPK masih belum kerja sama. Dengan kawan-kawan di PPATK untuk melakukan identifikasi. Dan ini kan laporan ini kan baru, apa, masih diupdate kan satu tahun sekali. Seharusnya kan tiga bulan sekali atau paling tidak mengikuti lah mekanisme perencanaan penganggaran gitu kan. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 sampai kuartal 4. Itu akan lebih fair kita melihat sebenarnya arus sebenarnya kira-kira pejabat-pejabat ini melakukan transaksional-transaksional tidak di dalam proses-proses perencanaan penganggaran. Menurutnya patut dicurigai nggak sih pejabat-pejabat yang nggak lapor? Ya sebenarnya ada sih. Sebenarnya dengan cara bekerja sama dengan PPATK bisa sebenarnya indikasi-indikasi korupsi atau indikasi-indikasi transaksional itu bisa terlacak dengan cara seperti itu. Itu yang belum dilakukan oleh KPK. Kang Asep, bagaimana tanggapan Anda di Kang Asep? Ini katanya juga peraturannya banci, wajib tapi nggak ada saksi, jadi mendingan kerjaan tugas yang lain daripada lapor kekayaan. Gini Mbak Fik, 98 sudah turun tab MPR nomor 11, perintah atau kekayaan. Kemudian juga undang-undang tentang 29 yang disebutkan tadi, undang KPK sudah ada. Jadi 17 tahun yang lalu sudah ada. Bahkan itu ada lembaganya yang namanya KPK-PN. Karena tadi yang katakan Pak Pane, karena sanksinya nggak ada, ya nggak ada masalah. Akhirnya bagi orang pun melaporkan atau tidak melaporkan, hanya administratif. Jadi seharusnya dari mengenai datanya Mbak Yeni, itu seharusnya dari 2000 itu sudah harus ada data. Tapi kan nyatanya sudah 17 tahun, kalau kita punya anak sudah jadi mahasiswa kayak begini kan. Tapi kenyataannya tidak ada yang melaporkan, sebagian hanya sekian persen. Persoalannya karena apa? Tadi pembentukan undang-undangnya, dia tidak ada keinginan. Ketika dia ingin bersih, ingin apa, dia takut kena dirinya sendiri. Ketika dia bikin aturan. Kalau bersih mah nggak usah takut kena dirinya dong. Ya karena kita punya aturan. Kalau bersih, kenapa harus risih? Tapi kan masalahnya sekarang tadi, misalkan saya ada karena sibuk, ada alasan lain, banyak-banyak alasan. Sanksi yang tidak jelas. Tahu lagi, lu nggak ada sanksi, ngapain saya laporkan. Padahal minimal tiga undang-undang telah mengatur. Persoalannya bukan di situ. Dari tahun 2000 sekarang ada orang yang melaporkan harta kekayaan sampai sekarang. Tidak pernah ada satupun yang kena tindak pidana karena salah melaporkan harta kekayaan. Karena tadi betul, dikatakan karena delik pidananya untuk menjerat pejabat yang tidak melaporkan atau melaporkan, tidak ada. Atau kemudian bisa tolerasi seperti kata Bang Neta tadi, ya harta kekayaannya juga tidak banyak, jadi tidak perlu khawatir. Malu dia bilang katanya duit saya lebih banyak. Gini, kita sederhananya berpikir. Yang melaporkan kalau salah tadi mbak ini dipidanakan. Yang menjelaporkan karena ada datanya. Karena undang-undangnya tidak jelas. Yang bikin undang-undang itu tidak jelas, tidak tegas, tidak tuntas. Karena apa? Karena semuanya ada urusan kertas. Oke, semua urusan kertas. Menarik. Bagaimana kemudian, ini juga menarik ketika kita akan bahas tanggapan dari Budi Waseswe yang mengatakan, jangan untuk masalah objektivitas. Kalau gitu, jemput bola dong. Pihak KPK sendiri yang kemudian menelusuri harta kekayaan. Apakah itu bisa dilakukan? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Forbidu Waseswe. Terima kasih. Kami membuka ruang apabila ada yang ingin menyampaikan harta kekayaan, tetapi semacam minta dipandu ya, untuk mengisi form itu. Ya, tadi tanggapan dari Johan Budi, PLT Wakil Ketua KPK. Nah, Bang Neta, bagaimana tanggapan dari Budi Waseswe sendiri ketika mengatakan KPK disuruh terlusuri sendiri bikin laporan supaya objektif. Ini kan menjawab sebenarnya tadi pernyataan Bang Neta ketika yang melaporkan juga langsung diatau di atas laci gitu. Ya, itu satu gagasan yang menarik ya dari Budi Waseswe, bahwa sebenarnya KPK saja yang turun melakukan investigasi terhadap kekayaan dia gitu. Ini suatu gagasan yang menarik. Tapi dasar hukumnya apa? Undang-undang tidak menyebutkan itu. Oke, mungkin Budi Waseswe tidak masalah didatangi KPK untuk mengusut kekayaannya. Tapi pejabat lain akan mempertanyakan, eh apa dasar hukumnya? Kenapa lu datang ke gua? Undang-undangnya mana gitu? Jadi, saya kira yang perlu adalah undang-undangnya diperjelas dulu. Diperjelas. Khusus untuk kepolisian, itu kan mulai dari Kapolres sebenarnya harus melaporkan kekayaannya. Teknisnya ini agak sulit, karena di kepolisiannya tuh mutasinya sangat cepat. Bisa setahun, paling lama dua tahun. Jadi bagaimana mereka melaporkan kekayaannya kalau mutasinya begitu cepat? Nah, ini harus dipertimbangkan juga oleh kawan-kawan di DPR yang membuat undang-undang. Jadi, mereka membuat undang-undang jangan asal buat saja, tapi mereka lihat faktanya di lapangan gitu ya. Seperti apa? Seperti apa. Nah, kayak, ya buas contohnya. Begitu dia duduk di baris krim, banyak sekali pekerjaan yang harus dia lakukan. Karena perubahan-perubahan ya, banyak kasus-kasus di baris krim yang selama ini macet, tidak jalan secara maksimal, itu mulai didorong sama dia. Di tengah kesibukan itu, tentu waktu dia untuk menyusun kekayaannya yang mungkin tidak seberapa juga, dia merepotkan dia gitu ya. Pernyata apa, jangan-jangan juga tadi kan kita dengarkan statement Budi Waso sama-sama, bahwa kemudian jangan, apa, soal ada pesanan atau takutnya digunakan sebagai urusan kepentingan politik yang lain, itu kan ada juga khawatiran dari Budi Waso. Pesanan politik untuk menjatuhkan dia, enggak juga, enggak seperti itu. Tapi bisa enggak kemudian, Kang Aset, menjatuhkan orang misalnya untuk kepentingan politik atau apapun lewat laporan LHKPN-nya? Tadi tahun 2000 orang melaporkan ke KPK-PN, tidak hanya KPK, tidak pernah ada jatuh gara-gara harta kayaan. Cuma tadi hanya dipermalukan bahwa dia pejabat tidak melaporkan. Hanya itu saja sanksinya etik gitu kan. Tapi yang menarik apa tadi Pak Pane katakan, sebenarnya bisa KPK-PN dulu ketika melaporkan langsung diperiksa, KPK-PNnya datang ke lapangan. Cuma masalahnya apa? Sekarang pejabat kan harus melaporkan semua? Apakah sekarang KPK bisa ngurusin itu? Itu juga permasalahan bagaimana teknis itu. Tapi sebenarnya ada salah satu cara memang selama ini mungkin tidak hanya pejabat negara yang saya katakan kan. Ketika orang melaporkan tiap tahun LP2P, tajak itu, itu kan hampir sama. Kekayaannya berapa, dari mana, deposito bunga, dari berapa, itu sederhanya sebagai sandingannya. Ketika tiap tahun kan wajib, kalau enggak NPWP-nya bisa dicabut kan. Dan sekiranya itu juga setidaknya bisa untuk menolong. Karena kalau melaporkan, saya ingat kali, tahun 2000 itu kan sepatu dilaporkan. Kacamata dilaporkan, cincin dilaporkan. Itu kan banyak. Betul lho, kata-kata berdewa sesuah, misalkan rinciannya terlalu banyak. Karena kalau enggak dilaporkan sepatu, bisa jadi masalah. Karena ada sesuatu yang tidak dilaporkan. Ini juga memang butuh waktu. Karena itu sebenarnya betul. Bahwa sekarang perlu peraturan, entah peraturan pelaksananya atau diundang-undangnya lebih tepat, teknis, mekanisme, bentuk, cara, dan waktu terus dirinci. Berarti itu mengarangnya ke komisi tiga dong? Ya komisi tiga, tapi masalahnya komisi tiga. Nah, tadi kita akan tahu. Sebenarnya ada alternatif juga. Oke, kita enggak usah repot-repot pakai LKPN ya. Mungkin dari laporan pajak. Artinya orang pajak harus mulai progresif. Begitu ada seorang pejabat yang tidak melaporkan pajaknya secara benar, mereka harus memproses. Mereka punya wayanang untuk memproses itu. Ini kejahatan pajak. Tapi persoalannya, apakah pejabat pajak berani? Sampai hari ini, sudah begitu lama Indonesia Merdeka, belum satu pun kita melihat ada pejabat yang diusut aparatur pajak, melakukan kejahatan pajak. Belum ada. Ini kan ironis. Jadi seolah-olah pejabat kita itu pajaknya bersih semua. Baik semua, pajak semua. Ketika pajak, orang pajaknya minta malah. Tapi kalau kita sih menilai bukan hanya di sektor pajak yang harus dilaporkan. Karena ini berkaitan dengan soal integritas. Karena ini pejabat publik. Ini soal perjanjian distras. Karena ini kan elit-elit politik, ini kan berhadapan pada hutan rimba. Belantara. Terutama di elit-elit politik yang berhadapan dengan proses-proses perencanaan dan penganggaran. Karena kita tahu, saya contohkan di BUMN. BUMN itu ada 2 ribu kasus. 2 ribu kasus yang ditemukan. Ada potensi korupsi di situ 125 triliun. Baru dikembalikan 5,3 triliun. Tetapi kan tidak ada identifikasi-identifikasi lebih dalam. Kira-kira di direksi, komisaris, kemudian sampai ke kementerian BUMN. Diidentifikasi per 3 bulan, kemudian per 6 bulan, 1 tahun. Sebenarnya seperti apa? Update informasi mengenai rekening yang dimerti atau harta yang dimilikinya. Itu kan penting sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak berkeinginan bahwa mereka menjadi mafia-mafia di dalam pembajakan di APBN. Kita tidak menginginkan seperti itu. Ini yang terlalu pendek ketika kemudian mereka juga harus ada tugas yang harus dilaksanakan. Atau 30 itu terlalu... Saya rasa ini bukan berkaitan dengan tugas dan pewenang yang melekat. Ini soal tanggung jawab. Soal integritas yang harus dipertanggung jawabkan. Ini soal akuntabilitas yang kemudian digaungkan sejak dahulu. Jadi alasan tadi Bang Neta untuk kemudian buas belum melamorkan ya APBN karena... Saya rasa ini bukan menjadi alasan ya. Alasan klasik bahwa beliau berhadapan dengan kerja-kerja yang harus diselesaikan. Tetapi ini berbicara mengenai transparansi dan akuntabilitas yang dibangun. Terutama buas adalah salah satu pejabat di pemerintahnya Jokowi yang dimana mencoba untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Mungkin itu yang seharusnya dikedepankan. Justru kalau pejabat negara atau pegawai negeri itu gampang. Karena keperbendaraan ada daftar gajinya gitu. Yang mengatasi Mbak Yeni, orang-orang di BUMN sekarang. Para direksinya, para komisarisnya dapat keuntungan kontantimnya dari perusahaan. Itu yang tidak jelas, yang rusak. Sejak pertanyaan saya, kenapa sih yang dikejar-kejar sekarang? Pendegak hukum, kemudian orang-orang darapetik selebritis. Padahal ada orang-orang yang mendapatkan uang lebih banyak. Yang menurut kekayaan negara, tadi misalkan BUMN. Yang kita susah meng... Datanya susah. Karena kita jualan seperti perusahaan negara, tapi jualan. Itu lebih banyak. Apa kemudian menjadi tantangan atau permasalahan yang menurut... Kembali ke regulasi tadi. Jadi seolah-olah sekarang kenapa harus diarahkan pendegak hukum, pendegak hukum, atau pegawai negeri? Gampang. Karena kekayaannya dari keuangan, daftar gajinya, gampang. Kalau dapat lebih, gratifikasi. Dia kena korupsi. Itu gampang. Tapi BUMN, BUMD, itu lebih parah lagi sebenarnya. Itu harus dicari. Karena kekayaannya sambungan. Jadi selama ini BUMN, BUMN itu tidak pernah dijamah. Potensi-potensi kasus korupsi yang ada, itu tidak pernah ditindaklanjuti. Makanya kita kepingin bahwa ini ada kerjasama KPK dengan PPATK untuk bisa menelusuri. Bukan hanya pada persoalan pajak, tetapi identifikasi harta yang dimiliki beliau. Tadi menarik juga soal kemudian integritas, soal macem-macem itu gimana Bang Neta? Ya. Kalau soal tugas mah itu alasan dasik katanya. Ya, integritas, transparansi segala macam. Kalau itu dasar hukumnya nggak jelas, orang saya kira gampang mengabaikan. Tuh, tidak ada batas waktu. Ya nantilah menjelang pensiun saya laporkan. Bisa saja kan, karena nggak ada batas waktu. Tidak ada koridor undang-undang yang mengikat mereka. Jadi kalau kita bicara transparansi, bicara integritas, itu harus diikat dengan aturan yang benar-benar strik gitu ya. Jadi jangan seperti sekarang ini. Sekarang ini kan di negara ini semuanya serba kepura-puraan. Serba nggak jelas. Palsu, ijasa palsu. Jadi kalangan DPR bikin undang-undang. Tapi mereka lebih berorientasi kepada diri mereka bagaimana mereka bisa selamat dengan undang-undang itu. Mereka tidak tersentuh. Ini kan ironis. Jadi saya kira bicara transparansi, integritas, ya harus ada koridor undang-undang yang mengikat itu. Sehingga orang tidak bisa lari dari situ. Sangsinya jelas gitu ya. Reward and punishment-nya ada. Oke, selamat ini. Jadi gini, kalau di undang-undang belum selesai nih. Kalau di dalam undang-undang, kemudian ditegaskan dalam tempo 3 bulan dia setelah duduk dari jabatannya, tidak melaporkan kekayaannya, copot dari jabatannya. Itu baru seru. Bisa nggak? Kemudian seperti itu. Karena, menarik saya menyambung dulu sedikit. Di Hakim Agung, untuk menjadi Hakim Agung itu LHKPN adalah syarat administratif wajib. Kemudian untuk LP2P, laporan pajak-pajak pribadi, LP2P ini menjadi salah satu syarat kenaikan pangkat untuk PNS. Tapi kan untuk kemudian pejabat negara yang lain, kan tidak ada. Untuk itu kemudian sebagai syarat kenaikan pangkat mereka. Saya kira itu bisa diadopsi. Kan sudah ada ya. Jadi bisa diadopsi. Saya kira kalangan DPR harus memikirkan itu untuk membuat satu perangkat hukum soal itu. Kemudian, setelah dilaporkan, apa? Follow up-nya. Jangan juga dilaporkan kayak dilempar ke langit, kemudian nggak jelas juga buat apa gitu. Jadi, ketika dilaporkan, kan dimasukkan lembaran negara. Sebentar, Kak Gaksep. Jadikan lembaran negara, itu rugi-rugi negara masukkan lembaran negara bertumbuh-tumbuh. Tapi tidak ada tidak lanjut. Ketika orang itu melanggar, misalkan. Ketika orang kan laporkan, jadi lembaran negara sekian. Tahun sekian berubah, tahun sekian berubah. Tapi nggak ada sanksi. Karena itu betul. Ketika orang melaporkan, berapa jumlahnya, berapa kenaikannya, baik sebelum sesudahnya, ada aturan yang terinci. Nah, selama ini betul. Misalkan di beberapa insansi tertentu, ketika orang mau naik pangkat, ketika orang mau jabatan, jadi syarat. Kalau tidak melaporkan LHKPN, dia kena sanksi. LP2P, dia kena sanksi. Nah, itu saya kira betul. Bisa diadopsi. Diadopsi menjadi norma undang-undang yang mengatur undang-undang LHKPN. Oke, baik. Masih bisa, masih bisa. Mas, sebentar, Mbak Yeni dari tadi mau ngomong silapkan. Terima kasih. Mungkin begini ya, kalau diperbicara soal transparansi, kalau tidak ada aturan-aturan yang mengikatnya juga salah. Karena di dalam undang-undang 17 mengenai keuangan negara, berbicara soal transparansi dan akuntabilitas. Itu bisa dijadikan cantolan di dalam aturan-aturan mengenai harta kekayaan. Begitu kan. Di dalam undang-undang dasar 1945 juga jelas bahwa anggaran sebesar-besarnya dikelola untuk kemakmuran rakyat. Berarti di situ dituntut soal transparansi dan akuntabilitas di publik. Begitu, itu yang harus dilakukan. Nah, saya rasa bahwa kalau transparansi itu tidak diaturan, kemudian tidak termaktub di dalam undang-undang tersendiri di KPK maupun di PPATK, itu saya rasa juga tidak bisa dijadikan acuan. Tetapi ada undang-undang di luar itu yang dijadikan acuan. Sekarang jadi persoalan kan, kenapa penyelenggaran negara, kenapa bagian negeri yang gaji tetap dikejar-kejar, sedangkan pengusaha-pengusaha yang bermain dengan oknum-odul tidak dikejar-kejar. Jadi sebenarnya pintu celah kemudian untuk bermain itu sebenarnya banyak. Banyak. Banyak sekali. Dan kemudian apakah sanksi sosial ini cukup efektif untuk memberikan efek jera bagi penjaman negara yang tidak melaporkan LHKPN. Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama-sama di Sermilu Nd. Terima kasih. Ya, baik Pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Ada kemudian dua rekan saya yang ingin mengutarakan pendapat mereka atau mungkin jalan-jalan pertanyaan juga ya. Oke, silahkan. Namanya siapa dan dari kampus mana? Boleh berdiri. Nama saya Rahmila Wati Gafar dari STPLN Jakarta. Oke. Saya mau minta solusi sebenarnya. Mengingat permasalahan tadi itu, apa sih solusi terbaik yang bisa kita berikan? Apakah dari pejabat itu sendiri kita beri sanksi atau diturunkan dari jabatannya? Soalnya kita juga sebagai masyarakat agak gimana ya kalau misalnya seorang koruptor enggak ketangkep. Seharusnya emang para pejabat harus ada transparansi atas harta mereka. Soalnya saya lihat juga banyak pejabat yang hobinya tiap bulan keluarin mobil sport, jalan-jalan keluar negeri. Terus juga padahal aslinya sebelum dia jadi pejabat, orangnya orang-orang biasa aja. Jadi saya minta solusi terbaik gitu kalau banyak pejabat yang abai laporkan harta. Oke, jangan-jangan ada indikasinya seperti itu ya. Terlihat dari gaya hidup yang berubah setelah menjabat. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi, silahkan. Ya, duduk aja katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Pak Jurul Islami. Saya mahasiswa S1 STPLN. Jadi saya bertanya, ini pendapat ni Pak. Pendapat saya mengenai itu masalah pejabat laporkan harta. Kalau menurut saya, kalau para pejabat merasa dia bangsa Indonesia, pasti dia merasa bahwa dia mempunyai tanggungjawab sendiri. Jadi, kalau menurut pendapat saya, karena kurangnya kejujuran di dalam Indonesia ini. Sehingga Indonesia itu sulit maju. Karena penuh kepura-purakan. Sehingga rakyat Indonesia jadi tidak tahu arah dan tidak tahu, maka mereka merasa tidak sanggup dalam hal ini. Oke, baik. Ini ngomongnya lebih luas lagi soal bangsa dan kejujuran. Makanya nggak maju-maju. Oke, silahkan. Saya pikir memang kewajiban. Kan di tahap MPR, di undang-undang, ada kewajiban pejabat untuk melaporkan kekayaan. Artinya itu wajib. Tapi di lain pihak juga, ketika tadi kita katakan peraturan penundangan tidak jelas, dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat tertentu. Tapi kita juga nggak boleh siudon. Ketika ada pejabat-pejabat kayak mobil spot, istri lima, nggak ada masalah. Sepanjang memang dia memang... Kalau istri lima lapor AKP jelas. Kalau dia berapa banyak yang senang. Tujuh, delapan. Sudah saya tahu, tidak semua pejabat korupsi. Saya bukan bela pejabat. Ada juga pejabat yang bertuahnya kaya, mungkin juga usaha batu akik. Kita serang mode. Jangan juga usaha prostitusi online juga. Mungkin juga. Jadi kita jangan seudah tidak hasil dari korupsi. Kedua, arah kita jelas. Selama pejabat memang tidak berhianat karena amanat rakyat. Sekali lagi, ada batasan, ada koridor, undang-undang. Selama undang-undang tidak mengatur, jangan harap negeri ini selamat. Kenapa? Sanksi di undang-undang. Kalau ada undang-undang, mau ngapain? Ini menarik soal regulasi dan undang-undang. Kita punya grafiknya, supaya juga mungkin pemirsa di rumah dan juga teman-teman ada bayangan sebenarnya undang-undangnya apa saja sih dan regulasinya apa sih yang mengatur. Produsur, boleh kita tampilkan soal grafik undang-undang kita? Iya. Oh, cil sekali ya. Ini soal penyelenggaraan negara. Oke, ini sambil menunggu kemudian. Nah, undang-undangnya berarti ini. Kalau semua bicara soal hukumnya wajib, tapi nggak ada sanksi. Berarti kan ujungnya ke yang membuat undang-undang dong, Kang Asep. Iya, saya bilang, Kak Dian, ketika membuat undang-undang 98 supaya pejabat dibersih dari KKN, dan mereka wajib melaporkan hati kekayaannya, pertanyaannya, setiap undang-undang selalu diakhiri dengan sanksi pidana. Ketika buat ini, tidak ada sanksi pidana. Aturannya dari mana mereka membuat undang-undang? Pertanyaannya, kepada para pembuat undang-undang itu, niatnya ikhlas. Mau nggak memperoleh ke negeri ini? Itu cuma basa-basi biar kelihatan melaporkan. Hanya wajib. Tapi tidak itu sunah. Sunah. Oke, baik. Bang Neta, tanggapan Anda sejauh mana ketika sanksinya? Sebelumnya kita bahas. Sanksinya adalah paling cuma stigma dari masyarakat. Soal etika saja, seperti itu. Apakah itu cukup efektif? Sanksi sosial itu kadang-kadang dijadikan oleh pejabat itu sebagai satu ajang untuk menampilkan dia sebagai selebritas. Kita lihat koruptor ketika di KPK dia gagah-gagahan masuk TV, seolah-olah dia jadi selebritas baru kan gitu ya. Jadi sanksi sosial itu sangat tidak ngaruh, sangat tidak efektif ya. Jadi memang harus ada sanksi yang hukum yang tegas. Jadi tadi dari mahasiswa nanya apa solusinya ya? Dia juga gemes kayaknya pejabat negara yang udah ada laporan kekayaan. Kita tidak bisa berharap banyak kepada DPR. Tapi Presiden sebagai Kepala Negara dia punya hak, punya WNR juga untuk mengusulkan undang-undang yang benar-benar tegas gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Tapi Bang Neyta sebentar ya, saya ingat bahwa impres ada loh, impres nomor 7 2015 soal aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ternyata ini lemah, karena juga di impres itu tidak ada sanksinya Bang Neyta. Iya, itu. Ini kan banci juga gitu ya. Ini semuanya banci juga ya? Gimana mau maju benar kata tadi dengan mahasiswa ini? Negara ECE, mereka ngurus negara ini tidak benar gitu. Jadi ketika Presiden mengatakan revolusi mental, ini dulu dia benahi semua, sisi undang-undang yang nggak jelas, yang banci, dia benahi. Jadi yang paling ironis kan gini ya, kita mengamati di kepolisian, banyak mantan-mantan Kapolri ketika mereka lengsar dari jabatannya, melaporkan harta kekayaannya dan jumlahnya penambahannya luar biasa. Dan tidak ada upaya dari KPK atau siapapun untuk mengusul dari mana penambahan kekayaannya. Padahal dia sudah laporkan nih, dan dibandingkan sebelum dia menjabat, ketika dia sudah menjabat, itu kekayaannya luar biasa. Itu sudah ada faktanya, ada datanya, tapi tidak ada keinginan untuk mengusul itu. Ini kan aneh gitu ya, padahal seharusnya kan KPK harus mengusul dong. Tidak ada keinginan karena juga tidak ada payung hukum yang tadi bayang dikatakan, atau tidak ada goodwill juga untuk mengusul lewat jalan ini? Sebenarnya kalau melihat list dari undang-undang yang ada ini kan hanya sebatas komitmen, komitmen untuk mendorong adanya integritas, untuk akuntabilitas terhadap publik. Tetapi memang tidak ada sanksi, tetapi kita berkeinginan bahwa satu-satunya lembaga yang bisa mengusulkan undang-undang di lembaga DPR, kita berkeinginan bahwa ini paling tidak direvisi. Kalau tidak masuk di proleknas ini, dari 36, paling tidak tahun depan itu perlu dimasukkan di dalam proleknas. Karena kita tahu ini penting, karena ini juga akan merespon sebenarnya revolusi mental yang tadi disampaikan, revolusi mental menjadi bagian dari visi-misinya Jokowi, sebaiknya ini menjadi usulan inisiatif di dalam proleknas tahun 2016. Kalau ketika Anda bilang penting, orang kemudian tidak ada sanksinya, peraturannya banjir, impresinya juga tidak ada sanksinya juga, dan takut bumerang bagi mereka yang membuat. Makanya kita berbicara bahwa ini akan mengenai persoalan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas. Lagi-lagi mengedepankan soal integritas. Kalau cukup punya komitmen, saya rasa tahun 2016 bisa masuk proleknas. Kalau 36 ini bisa diselesaikan undang-undangnya. Ini kan juga berkaitan, saya tetap beracuan pada persoalan APBN. Lagi-lagi bahwa kalau ini tidak secepatnya dibahas, ini juga berimplikasi pada APBN. APBN yang menjadi bancakan oleh elit-elit politik. Lagi-lagi kan persoalannya kan disitu. Ketika misalkan undang-undang lama, kenapa tidak perpu? Walaupun keadaan kegentingan memaksa, kan 17 tahun ini korupsi mesti berjalan terus, tidak pernah selesai. Kalau ada etikan baik daripada presiden, bikin perpu saja. Dengan aturan-aturan, yang lain kan bisa perpu ini kenapa? Bisa, walaupun keadaan memaksa. Sekarang keadaan memaksa, kegentingan memaksa. Ini keadaan memaksa nggak menurut Kang Asip? Kayaknya nggak masuk kategori itu. Sejak 1998 itu perintahnya supaya pejabat itu ada akutabilitas, ada laporan, ada mengumumkan. Sampai sekarang kan banyak. Tidak hanya tadi misalkan pejabat negara, termasuk BUMN, BUMD yang terlihat juga pada melakukan itu. Dan tidak ada transparansi, tidak ada keberanian. Mereka selalu risih karena nggak bersih. Nah sekarang kalau misalkan presiden karena pejabatnya anak buahnya selaku pulang negara, dibayai oleh mahasiswa tadi pakai mobil spon, istilahnya tambah lagi. Karena sudah ini loh, data itu sudah menyatakan bahwa aktor-aktor yang berpotensi melakukan korupsi adalah eselon 1, eselon 2, eselon 3, BUMD, BUMN, kemudian Kepala Daerah, kemudian Kementerian, Lembaga. Nah itulah yang kemudian diarahkan untuk segera mungkin itu merevisi undang-undang yang ada, perlu ada sanksi, kan tidak sebatas komitmen begitu. Oke, yang kami butuh lebih dari komitmen. Kita lanjutkan, lalu kemudian sampai saat ini apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika yang masyarakat punya hanyalah kemudian menjatuhkan sanksi secara sosial. Apa yang harus juga mendorong para pejabat negara ini melaporkan harta ke KN mereka. Selanjutnya, tetaplah bersama kami di Forum Negaya Ibu. Terima kasih telah menonton! Oke, masih kita lanjutkan mengurus HDI Forum Indonesia. Ketika ini masyarakat kasian, ketika yang masyarakat punya hanyalah amunisi untuk memberikan efek jerah atau juga mendorong pejabat negara melaporkan harta kekayaannya adalah sanksi sosial. Apa yang harus dilakukan? Mungkin dari Bang Neto juga sekarang closing statement Bang Neto. Ya, memang kasihan masyarakat kita ya. Sebagai contoh gini, banyak teman-teman saya sesama aktivis, ketika kita masih di jalanan, dia tuh naik metromini. Bahkan makan aja susah, tapi begitu mereka duduk di DPR, itu punya mobil mewah sampai lima, punya rumah mewah ya di daerah-daerah elit. Dalam waktu tidak sampai satu tahun gitu ya. Ini luar biasa gitu. Jadi kalau situasinya seperti itu, kita mau bicara sanksi sosial seperti apa gitu ya, malah mereka bangga. Kita bisa hitung lah gaji mereka sebagai anggota DPR, sampai kiamat juga nggak bakal bisa. Tidak akan terbeli hal itu. Tapi mereka bangga, bahkan mengatakan ini hasil perjuangan saya gitu. Terus sanksi sosial apa yang mau diberikan oleh masyarakat? Kalau dia sikapnya seperti itu. Bahkan mereka seperti kata Kang Aset tadi, nggak segan-segan menjadi orang-orang dermawan, anak yatim piatu tiap hari di Sumbang, pengajian ke rumahnya, rumah ibadah di Sumbang. Jadi masyarakat juga diem gitu ya? Ya, masyarakat akhirnya mencontoh, wah ternyata kalau masuk ke DPR bisa seperti ini. Maka berlomba-lomba lah mereka manipolitik supaya bisa masuk ke DPR, kemudian syukur-syukur dari DPR lompat jadi menteri atau jadi apa gitu ya. Sehingga kekayaannya terus bertambah. Kemudian kita bicara sanksi sosial apa, gitu ya. Saya kira sangat tidak tepat kalau hanya mengharapkan sanksi sosial. Jadi solusinya? Harus ada solusinya undang-undang yang tegas. Misalnya tadi, Jokowi punya wewenang, Presiden punya wewenang. Kalau ada pejabat dia yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam waktu berapa bulan, langsung berhentikan. Copot dari jabatannya. Oke, itu yang bisa kita dorong ya. Karena sanksi sosial sebenarnya sudah ditampu. Itu solusi yang pragmatis sambil kita menunggu undang-undang. Jokowi punya wewenang. Copot jabatannya, pejabat itu berarti tidak patuh kepada transparansi dicopot dari jabatannya. Oke, baik. Menarik sekali. Terima kasih, Pak Neta. Kalau dari Mbak Yeni bagaimana? Kalau kita sih berharap ada sanksi sosial plus ada aturan yang mengatur itu dengan tepat. Sanksi sosial paling tidak harus ada bangun rancang yang bagus juga kepada masyarakat. Karena kan, tahu lah, masyarakat ini kan miskin akses informasi. Miskin banget. Dia kan tidak tahu pejabat A, B, C, D, dia punya harta sekian, dalam 30 bulan sekian, kan tidak tahu. Nah, ini sebenarnya dorongan di pemerintahannya Jokowi untuk membangun transparansi. Nah, ini juga sebenarnya berimplikasi juga nanti dampaknya mengenai sanksi sosial. Kalau transparansi ini terbangun. Yang kedua adalah, saya sepakat dengan Bapak Asep dan Mbak Neta. Ya, mengenai undang-undang yang harus dipertegas. Begitu kan, saya kira bahwa baik itu perpu maupun undang-undang yang direvisi dalam bentuk apapun, itu akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat-pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan itu. Karena ini juga bagian dari akuntabilitas pada publik dan ini juga bagian dari kepercayaan publik terhadap pejabat-pejabat di negara kita. Oke, soal kesinergian dari lembaga-lembaga tadi Anda katakan juga harus ada PT ATK yang itu tergabung. Itu seperti apa? Langkahnya dimulai dari mana? Kalau kita berharap sebenarnya KPK, saya rasa ini kan KPK akan baru ya dipilih oleh pansel. Kita berharap bahwa yang dipilih oleh pansel nantinya itu mencoba untuk melakukan pinjakan awal lah. Untuk bisa memperbaiki ini, terutama di persoalan laporan hasil, persoalan harta kekayaan ini. Saya rasa pansel ini cukup jelilah untuk bisa memilih-memilih orang-orang yang akan duduk menjadi pimpinan KPK dan mulai mensinergikan dengan kerja-kerjanya di PPATK untuk melakukan identifikasi-identifikasi mengenai harta kekayaan. Itu penting. Oke, baik. Sebelum saya ke Kang Asep, Pak Netanah mau menambahkan juga soal pansel cukup? Cukup. Oke, baik. Kang Asep silahkan. Ya, sekarang budaya kita kan budaya paternalistik. Masyarakatnya permisi masif. Jadi kita di samping butuh dari undang-undang, sanksi pidana, sanksi sosial, apa yang harus lakukan? Suri toleran dari pemimpin. Dari mulai presidennya, menterinya, eksekutifnya, legislatif, yudikatif. Jangan main kutip aja mereka. Selama mereka menampilkan hidup glamor, penampilan yang tidak ada seorang pejabat, masyarakat akan lihat, jadi Pak Panik katakan, loh jadi pejabat enak kan? Nah ikutan. Selama suri toleran tidak keinginan mau daripada presidennya, pemimpinan DPR-nya, pemimpinan yudikatifnya, ayo kita hidup sederhana, dalam arti sederhana, dalam arti wajar, suai jabatannya, suai pendapatannya. Tapi kalau memang dia kaya, enggak ada masalah dia punya mobil spot atau apapun juga. Sekali lagi, karena dia pejabat, perlu dipiru. Ada kearifan lokal di mana, istilahnya gini, seorang pemimpin tuh jadi kepalanya. Kalau kepalanya busuk, pasti bawahnya busuk. Ekornya busuk. Tanahnya itu saya bilang sekali lagi. So, ditulah. Dan keinginan daripada pemimpin untuk memulai. Kita punya masa lalu, sudah lah masa lalu. Tapi Bang, bagaimana membangun awareness atau kesadaran itu dari pemimpinnya sendiri sampai ke masyarakatnya? Nah sekarang ini kan, 98 itu kan judul-judul cuma tiga. Anti-KKN kan, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu kan tindak pidana yang dua. Tapi sekarang kan masa undang-undang tidak ada. Nepotisme kan tumbuh berkembang. Ketika harus tumbuh berkembang, bagi-bagi duit ujungnya. Ketika bagi duit, maka pamer juga. Karena enggak ada sulit olah dan dari mereka. Hanya nunggu giliran. Ya, ketika saya jadi presiden, ketika saya jadi menteri, ketika saya jadi DPR, giliran dong. Nah kalau selama mereka tidak contoh telah dan dari mereka-mereka, layak akan ikut. Karena budaya paternalistik, mereka juga lupa. Alah pejabat, baik juga kok. Meninjil juga pejabat daripada aktivis. Cuma ribut aja, enggak pernah bagi duit. Kalau misalnya saya boleh meminta satu, dua kata dari masing-masing narasumber untuk memberikan dorongan atau mungkin apapun yang Anda bisa komentari kepada pejabat-pejabat yang abai, merasa belum terpanggil atas alasan apapun untuk tidak melaporkan, apa Bang Netak? Ya, saya kira mereka harus menyadari dirinya adalah pejabat publik. Mereka dibiayai oleh rakyat, dibiayai oleh uang pajar rakyat. Mereka harus punya kesadaran untuk memenuhi transparansi yang ditutup rakyat. Tapi mengharapkan kesadaran itu kan agak susah. Di sinilah perlunya presiden sebagai kepala negara, sebagai pemimpin kita harus bisa tegas. Kuncinya adalah presiden yang tegas. Kebetulan Jokowi bawa konsep revolusi mental. Ini diterapkan secara nyata, apa revolusi mental itu? Sementara pejabat publik tidak mau transparan melaporkan kekayaannya. Ini target utama saya kira dari revolusi mental itu. Bintanya, nawah cita menjadi nawah itu cita-cita, dita-cita kan? Bisa gitu. Kalau dari Anda, atau bisa kita kemudian memberikan stempel atau cap bagi pejabat negara yang mau melaporkan, berarti Anda ini terindikasi untuk tidak pro terhadap pemberantasan korupsi dan juga anti-KKN. Boleh nggak kita memberikan stempel seperti itu? Boleh saja kita memberikan stempel seperti itu, itu bagian dari sangsui sosial ya. Tapi saya rasa bahwa, ini ya, melanjutkan dari Bapak tadi. Abang Neto, Abang Neto loh. Abang Neto. Bahwa oke revolusi mental begitu kan, soal integritas, kemudian soal etos kerjanya dan kotong royongnya. Tetapi lagi-lagi bahwa ini kan negara-negara tercinta kita gitu kan. Paling tidak bahwa nilai-nilai Pancasila, kemudian tujuan negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ditanamkan betul kepada birokrasi. Jadi kerja-kerja mereka tidak bisa menegasikan sila pertama sampai sila kelima. Dan dari situlah sebenarnya kita berkeinginan bahwa loyalitas dan komitmen terhadap negara itu bisa tercapai dengan adanya nilai-nilai yang ada. Oke, ini ujungnya seperti kamu katanya menjujuran. Satu kalimat buat Kang Asep yang bagi pejabat negara yang gak mau lapor LKPN. Ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jangan keadilan bagi partai dan kelompoknya ketika mereka tidak melaporkan. Seperti itu, itu yang kita mau. Ketika mereka tidak melaporkan dirinya dan partainya, jangan dipercaya. 2019 jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman para narasumber kalian. Terima kasih banyak Mbak Neto, Mbak Yeni dan juga Kang Asep antas waktunya. Pemirsa, para pejabat negara sudah sepatasnya sadar bahwa melaporkan LHKPN adalah sebuah kewajiban yang walau belum ada saksinya, tetap harus dipatuhi. Soal etika, jangan dipandang sebelah mata. Sang pejabat justru seharusnya menjadi contoh dan suri taulangan. Bersih di awal, bersih juga saat menutup jabatan. Saya Afyari Malik Mbak Diri, salam forum Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih.